Soal nomor enam, selain karena memiliki militer yang kuat, keberhasilan Majapahit memperluas hegemoninya sampai hampir meliputi seluruh Asia Tenggara karena politik luar negerinya yang berlandaskan mitreka statata, yaitu A. Menyerang kerajaan yang tidak mau tunduk kepada Majapahit B. Raja Majapahit dianggap sebagai pemimpin persekutuan kerajaan-kerajaan di Nusantara C. Menjalin persahabatan sederha dengan kerajaan tetangga yang memiliki pengaruh besar D. Setiap fasal harus menyerahkan upeti setiap tahun kepada Majapahit sebagai tanda setia dan yang E adalah kerajaan Majapahit wajib melindungi kerajaan yang berada di bawah pengaruhnya jika mendapat serangan dari kerajaan lain ini merupakan materi mengenai kerajaan Hindu-Buddha teman-teman bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar untuk sejarah Indonesia kelas 10 dan sejarah peminatan kelas 11 Kerajaan Majapahit sendiri didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Kertanegara Raja Singosari pernah dipimpin oleh seorang raja perempuan, yakni Tribwana Tunggau Dewi dan Suhita Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa Hayam Murug dengan patihnya adalah Gajah Mada terdapat beberapa jabatan, salah satunya adalah Batara Sabta Prabu atau Dewan Penasehat Raja juga ada Dharma Diyaksa, para pejabat hukum keagamaan ada pun konsep teritorial Kerajaan Majapahit itu ada negara agung yang merupakan daerah inti kerajaan Kerajaan Majapahit itu diperkirakan berdiri di sekitar Mojokerto kemudian Manca Negara adalah daerah yang meliputi negara agung kemudian Nusantara adalah area yang tidak mencerminkan kebudayaan Jawa tetapi masih masuk wilayah Majapahit dan Mitreka Satata, yakni menunjukkan negara independen luar negeri yang dianggap setara dengan Majapahit misalnya saja Kerajaan Campa, Kampoja dianggap sebagai aliansi ada pun peninggalan dari Kerajaan Majapahit misalnya saja Negara Kartagama, Sota Soma, Arjuna Wiwaha Punjara Karna, Sudayana, Sorandaka, Ronggolawe ada pun candinya peninggalan Majapahit ada Candi Panataran, Candi Tikus, Candi Waringin Lawang Candi Berahu, Candi Bajang Ratu akhirnya Kerajaan Majapahit runtuh salah satu penyebabnya adalah Perang Saudara atau Perang Parekrek setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit berdirilah Kerajaan Islam pertama di Jawa yakni Kerajaan Demak yang mana Raden Patah diperkirakan masih keturunan dari Raja Majapahit yakni Raja Brawijaya V jadi jawabannya adalah C. Menjalin persahabatan setelah cat dengan Kerajaan Tetangga soal nomor 7 perhatikan informasi berikut nisan kubur dari Fatimah binti Maimun nisan kubur di Samudra Pasai makan Islam di Troloyo makam Seh Jumadil Kubro makam dari Sunan Maulana Malik Ibrahim dan makam Raden Patah peninggalan yang digunakan sebagai sumber informasi tentang masuknya Islam di Indonesia ditunjukkan nomor A. 1, 2, dan 3 B. 1, 2, dan 5 C. 2, 3, dan 4 D. 3, 5, dan 6 dan E. 4, 5, dan 6 ini merupakan materi mengenai Kerajaan Islam yang ada di Indonesia jadi terdapat beberapa teori tentang masuknya Islam di Indonesia antara lain teori Persia kemudian teori Arab kemudian ada teori Gujarat kemudian ada teori Cina ini merupakan 4 teori di mana Islam kemudian bisa masuk ke Indonesia ada berbagai faktor yang menyebabkan Islam itu berkembang besar di Indonesia antara lain secara politik runtuhnya kerajaan Hindu terbesar saat itu yaitu kerajaan Majapahit kemudian masuk Islam itu mudah yakni tinggal membaca sahadat Islam tidak mengenal sistem kasta kemudian Islam disebarkan secara damai nanti kalian bisa membaca sendiri berbagai teori-teori ini ada 4 teori berdasarkan tokohnya kemudian juga sumbernya dari masing-masing teori ada pun jawaban untuk nomor 7 ini yakni B, 1, 2, dan 5 1 itu makam Fatima binti Maimun itu di Leran Gresik diperkirakan Islam masuk Indonesia abad ke-11 kemudian yang ke-2 makam kubur di Samudera Pasa ini adalah makam dari Sultan Malik As-Saleh yang merupakan raja dari kerajaan Samudera Pasa 5 ini merupakan makam dari Sunan Gresik jadi jawabannya adalah B selanjutnya soal nomor 8 bangsa Eropa pernah mengalami masa renaisan makna kata renaisan dalam sejarah Eropa diartikan sebagai A, berakhirnya abad kegelapan B, kebangkitan untuk melawan tirani C, konsolidasi kerajaan-kerajaan katolik D, ajaran yang menentang dukma gereja dan yang E, kebebasan berpikir seperti zaman Yunani dan Romawi kuno materi mengenai renaisan ini bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar sejarah untuk kelas 11 renaisan itu memiliki arti kelahiran kembali kebudayaan Romawi dan Yunani kuno renaisan muncul setelah abad pertengahan di Eropa ada pun sebab dari renaisan antara lain kehidupan masyarakat Eropa yang pada masa abad pertengahan mengedepankan masalah surgawi berkembangnya paham rasionalisme kemudian munculnya masyarakat kota yang didominasi oleh kaum burjuis yang keempat munculnya raja-raja yang ingin kekuasanya bebas dari pengaruh gereja yang kelima berkembangnya kesenian terutama seni sastra ada pun dampak renaisan antara lain kebebasan berpikir kesenian berkembang secara bebas renaisan telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemendirian individu serta muncul reformasi gereja yang dicetuskan oleh Martin Luther sedangkan dampak negatifnya berkembangnya nudisme yaitu paham yang mengabekan rasa malu seperti cara berpakaian dan cara pergaulan serta terjadi kebobrokan moral dan penghormatan kepada gereja yang menurun jawabannya adalah E. renaisan yakni kebebasan berpikir seperti zaman Yunani dan Romawi kuno soal nomor 9 Mahatma Gandhi merupakan pelopor gerakan non-kooperatif di India Mahatma Gandhi terkenal dengan 4 paham perjuangan salah satu ajarannya adalah Ahimsa wujud ajaran tersebut adalah A. berkabung untuk peristiwa yang menyedihkan B. menolak kerjasama dengan Inggris C. melawan musuh tanpa kekerasan D. berusaha hidup mandiri dan yang E adalah melakukan pemogokan kerja ini merupakan materi untuk kelas 11 sejarah peminatan yang mana materinya yaitu perkembangan nasionalisme di negara Asia dan Afrika Mahatma Gandhi adalah salah satu tokoh pergerakan nasionalisme di India yang menentang penjajahan Inggris ini merupakan Mahatma Gandhi dalam berjuang untuk memerdekakan India Mahatma Gandhi memiliki beberapa ajaran yang pertama adalah swadesi yakni anjuran untuk memakai produk-produk dalam negeri buatan India yang kedua adalah hartal yaitu mogok kerja yang ketiga satyagraha yakni non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Inggris salah satu organisasi di Indonesia yang menerapkan taktik non-kooperatif seperti ajaran dari Mahatma Gandhi adalah Partai Nasional Indonesia yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno kemudian yang keempat adalah Ahimsa yakni perjuangan yang diwujudkan dengan tanpa kekerasan jawabannya adalah C. Ahimsa yaitu melawan musuh tanpa kekerasan soal nomor 10 salah satu faktor pemicu lahirnya gerakan nasionalisme di Mesir adalah A. Campur tangan Inggris dan Perancis terhadap urusan dalam negeri Mesir B. Inggris membebaskan terusan swades dilalui pelayaran internasional C. Inggris mengizinkan terusan swades dilewati kapal-kapal Israel D. Gagalnya Inggris mengatasi krisis keuangan Mesir dan yang E. Inggris memblokade terusan swades materi ini juga sama dengan nomor 9 tadi yakni perkembangan nasionalisme negara Asia Afrika kalau disini adalah di negara Mesir yaitu terletak di penua Afrika nasionalisme Mesir sendiri merupakan gerakan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, kebangsaan dan menerikan negara Mesir yang berdaulat tanpa ada campur tangan dari negara-negara barat pada saat itu Mesir berhasil diambil alih oleh pemerintah kolonial Inggris maupun Perancis tepatnya ketika Kadif Ismail menjual sebagian besar saham Mesir pada terusan swades kepada Inggris di samping itu Mesir juga meminjam uang dari Inggris dan Perancis dari situlah mulai masuk campur tangan asing di Mesir adapun kebangkitan nasionalisme Mesir ini ditandai dengan adanya pemberontakan Arabi Pasar walaupun mengalami kegagalan akan tetapi memunculkan gerakan-gerakan baru untuk menentang kolonial asing adapun penyebab nasionalisme Mesir antara lain adanya gerakan Wahabi adanya pengaruh revolusi Perancis dengan semboyannya Liberté, Egalité, dan Fraternité kemudian juga munculnya kaum intelektual yang berpaham modern jadi jawaban faktor pemicu lahirnya gerakan nasionalisme di Mesir adalah A. Campur tangan Inggris dan Perancis terhadap urusan dalam negeri Mesir terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!